Halo sunyak bagi channel, gue aja di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang Thomas Andre lagi dan sekarang di live stream kali ini mereka akhirnya sudah nampilin skill-skill dari si Thomas Andre ini ya cuy dan juga nanti untuk gift code seperti biasa kalian cek ke deskripsi saja atau nanti mungkin bakal gue taruh di layar ya guys ya disini sebenernya kalau misalkan dilihat dari Thomas Andre ya di live kali ini guys ya isi chatnya itu kayaknya gue liat lumayan banyak yang kecewa sih guys karena dia ini serangannya scalingnya dari defense ya guys ya bukan berdasarkan attack cuy scalingnya berdasarkan defense dan juga untuk skill-skillnya tidak apa AOE-nya tuh kecil banget ya gak luas lah, gak terlalu luas banget jadi kalau misalkan lawan musuhnya ramean gitu ini karakter kayaknya agak susah buat nge-clear ya tapi kalau buat lawan kayak boss atau mungkin yang sisa 1 biji 2 biji doang ya ini karakter harusnya kuat guys, harusnya ya dan semoga nanti apa yang ditampilin disini sama kayak di apa dah, sama pagi rilis nanti ya atau mungkin kalau bisa di buff sih soalnya ada beberapa karakter kemarin kayak si Gogun He ya di live sama di pas lagi rilis itu beda anjir taunya pagi rilis itu ada buff-buffnya gitu ya ditambahin oke ini adalah skinnya beneran sorry aku ini kalau agak burik temen-temen ya ini dari level langsung cuy, kebiasaan anjir yang versi global live-nya bitrate OBS-nya kagak ditinggin guys jadi burik anjir oke, Ghost Rider cuy mode Ghost Rider nih bos anjir keren sih tapi desainnya oke sih, desainnya bagus banget ya oke, kita langsung bahas aja kira-kira skillnya seperti apa ya oke, yang selanjutnya adalah kita bakal bahas dari skillnya si Thomas Andre ini dia basic attack-nya ngasih elemen light dan udah basic attack gitu doang ya biasanya tidak ada efek apapun kemudian untuk attack-nya dia nyerang seperti biasa dan dia bakal ngasih efek knockdown sama bisa mendapatkan shield ya shield-nya itu berdasarkan defend-nya si Thomas Andre guys ya sebenernya sih isi chat-nya tuh padahal pengennya scaling-nya tuh berdasarkan attack ya bukan defend lagi cuy karena jadi kurang maksimal guys kemudian untuk support skill-nya return of the king bisa ngasih efek airborne sama apa nih ketika kita menggunakan skill ini bakal mendapatkan efek steel tyrant ke seluruh tim nah efek steel tyrant ini masih belum tau seperti apa ya QTE-nya standar dia bakal ngasih knockdown sama kasih light damage oke, yang selanjutnya adalah kita bakal lihat gameplaynya guys kita lihat ya apakah nanti karakter ini pagi rilis bakal di buff kah? dan ini karakter gak bisa nge-break ya kalau dilihat baca skillnya mah gak ada breaknya guys oke, core attack-nya dapet efek overwhelming juga tadi tuh ya overwhelming power oke, untuk skill satunya namanya adalah absolute demolition dia bakal ngasih efek airborne sama knockdown dan juga bisa dapet shield lagi berdasarkan defensenya Thomas Andre gila ya, skill-skillnya dapet shield semua ya skill 2-nya juga bisa kasih efek knockdown sama ngasih shield juga anjir, skill-nya isinya shield semua ya apakah gak ada efek lain kah? apakah dia OP-nya berdasarkan nanti pasifnya kah? karena biasanya kalau misalkan skill 1-nya skill 2-nya jelek biasanya mainnya di pasif guys biasanya sih kayak gitu ya untuk ultimate skill-nya ruler's judgment dia bakal apa nih kalau misalkan kita menggunakan skill ini atau ultimate-nya bakal aktifin yang namanya steel tyrant effect yang dimana disini skill tyrant ini adalah meningkatkan damage dari absolute demolition dan juga colossal crush dan juga bisa aktifin shield untuk beberapa detik oke, berarti disini ngebuff damage ya guys ya ngebuff damage skill 1 sama skill 2 colossal ini tadi skill 2 kan ya kalau gak salah ya kemudian bisa decrease di make taken dan juga meningkatkan defense user sekian persen oke berarti memang nih karakter bakal tebel banget dan kemudian apa nih ruler's judgment bakal berubah menjadi black hole crash oke, ultimata berubah ya guys ya menjadi black hole crash ya disini black hole crash ini bisa ngasih efek knockdown dan juga bisa dapet shield sorry, sorry maksudnya setiap kali shield yang apa yang didapetin itu bisa apa nih di make-nya dari black hole crash ini bakal meningkat sekian persen oh ala berarti semakin banyak shield-nya atau semakin tebel shield-nya di make-nya tuh semakin sakit dari ultimate-nya ini ya dan juga kalau misalkan skill ini digunakan shield-nya itu bakal dikonsumsi bakal jadi hilang berarti ya oke, sekarang kita lanjut lagi guys untuk ke skill-nya berarti emang ini karakter untuk ultimate keduanya harus ini ya shield-nya harus dinyalain dulu guys oke, skill 2 oke, dia ultimate disini berubah ya kan oh, wait, wait, wait tadinya kayak ngasih di make area gitu ya di sekitarnya ya ada kayak ledakan-ledakan gitu ci oke, ini ultimate terakhir ya yang black hole crash ya guys ya bam buh, gacor guys tapi memang karakternya bukan buat nge-clear minion ya karena pasti bakal lama guys karena AW-nya juga kecil banget tuh teman yang selanjutnya adalah kita bakal bahas pasifnya dia ya guys ya disini ketika absolute demolition colossal crash, gigantic hammer slams atau volley crash digunakan itu kita bakal mendapatkan efek overwhelming power dan disini efek overwhelming power ini adalah meningkatkan defense dan juga shield acquisition chain sekian persen dan ini stackable oke, ini udah fix ya cahain bakal keganti nih guys kalau misalkan begini caranya ya ini berarti Thomas Andres sama Sigo Gunhe bagus di satu party yang sama ya karena dia bisa nge-buff defense guys nah gue gak tau nih buffnya ini apakah ke party juga atau enggak ya tapi harusnya sih ke party juga kali ya ya mungkin ya kemudian apalagi nih instead of feeling the power gawk ruler's judgment can be used after the user achieve 5 stack of overwhelming oh my god berarti disini cukup nge-stack overwhelming sampai power kita bisa gunain ruler's judgment ya oke, kemudian untuk skill satunya kalau misalkan kita mendapatkan shield itu juga otomatis mendapatkan overwhelming power effect oh gila berarti ini A1 bagus juga ya skill 2 nya eh skill 2 nya apa A2 nya ya bisa meningkatkan shield acquisition chain sekian persen sama kalau misalkan shieldnya aktif bisa meningkatkan critical hit rate sama critical hit damage sekian persen oke, lumayan lumayan menarik nih karakter ya bisa meningkatkan critical hit rate sama critical damage kemudian untuk bintang 3 nya the overgrowth effect is applied when a shield effect is active if the last hit of colossal crush lands while still tyrant is active it activates overgrowth oke, disini intinya untuk mendapatkan efek overgrowth ini itu cukup shieldnya aktif atau mungkin serangan terakhir dari colossal crush itu kena musuh ya itu langsung dapetin efek namanya overgrowth ini efek overgrowth ini adalah apa nih the user shield shatters into sharp mana fragment dealing area of effect damage equal to sekian persen of defense in the area around the user oke, berarti ini yang tadi ya guys yang gue bilang tadi apa di awal tadi yang eh itu apaan tuh yang area apa area kedap-kedip itu ya oke, berarti ini efek dari overgrowth ya guys ya kemudian setiap shield yang didapatkan damage dari overgrowth ini bakal meningkat untuk bintang 4 nya meningkatin defense sekian persen oke, standar bintang 5 nya apa bintang 5 nya wah gak dilatihin kak guys bintang 5 nya guys kagak dilatihin ajar bintang 4 doang ya kemudian ini untuk eksklusif weapon design dari si Thomas ya meningkatin defense sama shield acquisition change meningkat sekian persen oke, yang selanjutnya kita bakal coba test dia lawan boss ya ini boss baru ya guys ya watcher of brilliant wah ini sih cahayain sih udah pasti kegantikan ya guys ya cahayain kegantikan well tuh ya ada fragment ya kayak kedep-kedep gitu ya guys ya overwhelming power buh ya kenapa ganti ke gogune weh cahayain terlupakan well oh gitu ya gitu guys mukul-mukul ya oke, dia ultimate overground nah tuh ya dar 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 overwhelming power buh gila berapa tuh di megachuy let's go ini kaget gue co tiba-tiba ada suara anomali anjir oke ya menarik lah ya oke, yang selanjutnya adalah simulation gate guys ada tier-tier aduh gue kalo setiap ada fitur baru tuh gak tau kenapa gue hawanya malus guys gue tuh malus loh temen-temen kelarin sesuatu gue tuh paling malus ya karena udah banyak kerjaan yang lain cuy jadi main solo leveling itu cuma bisa malem doang guys gue nah kemudian ini tuh efek amplification-nya ya ini tuh kayak nikatin buff gitu guys nikatin attack nikatin defense nikatin darah dan ini di bawahnya apa ini cuy dapet blessing kah atau nikatin blessing ya nah ini ya ini tampilan simulation map seperti ini guys anjir banyak banget guys ah ini sih bikin gue males sih guys aduh pake joki kah entity tapi ini harusnya ini kan gak perlu apa namanya waktunya tuh gak perlu dikejar dan ini ada efek-efeknya ya seperti yang kita bahas waktu itu ini bener ini adalah efek-efek yang kita bisa ambil dari ngalahin monster-monster ya oke terus dia tiba-tiba untuk episode kayak gini guys nah gue penasaran nih kalau ini apa nih intrek episode cuman cerita-cerita doang kah atau apa anjir oh bisa bisa dapet buff-buff tambahan juga nih guys atau mungkin dapet apa nih 300 data fragment bisa dipilih-pilih ya oke yang selanjutnya lawan si wangdongsu gila cow ini karakter sudah terlupakan ya bener-bener terlupakan dari ini game anjir wangdongsu guys harus di buff abis-abisan sih kalau misalkan pengen dipake ya nah ini baru nih kayak ini baru kuat nih harusnya ya si apa namanya si Thomas Andrey kalau lawannya satu lawan satu begini kuat guys tapi kalau emang lawan akroco banyak itu susah pasti ya tapi kalau satu lawan satu oke lah apalagi kayak begini kan gogune ya guys kuat cuy satu lawan satu guys KTNya juga oke oke aduh ada shield-shieldan ya Thomas dipukulin sama wangdongsu bos dilempar batu cuy oke lah ya intinya seperti ini aja guys gue bakal cepetin aja kelamaan soalnya oke sekarang gue bakal cepetin langsung ke fitur selanjutnya tadi ada itu tuh ada yang nah ini nih fitur-fitur gini nih ini gue masih biong nih cuy cara gogune ini gimana ya coba kita liat guys oke kartifak oke dia kartifak terus enhance aa oh nikatin buffnya oke 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 nah ini gue penasaran juga nih ini ada mentoknya atau kaget nih cuy oke ini lumayan sih cuy seriusan ya tuh ya jadi pokoknya kalau misalkan pengen mendapatkan stat yang lebih tinggi lagi itu kita harus menggunakan yang tiernya memang lebih tinggi lagi ya yang selanjutnya adalah senjata baru yaitu divine quarter staff untuk pasifnya apa nih pasifnya adalah heavenly order strike bisa di charge sampai ke stage 3 kemudian ketika lagi di charging itu langsung aktifin mana power concentration effect yang dimana bisa ningkatin increase damage dari heavenly order strike sekian persen dan bisa di stack ya kemudian kalau misalkan dashnya digunakan ketika charging bisa nurunin cooldown dari heavenly order strike dan bisa menghapus dan oke dan menghapus mana power concentration effect ya dan ini bener-bener kayak ini kayak wukong ya kemudian untuk bintang satunya ketika kita menggunakan heavenly order strike ketika mempunyai 3 instance dari mana power concentration itu bisa langsung aktifin yang namanya divine quarter staff drop ya disini effect dari divine quarter staff drop effect itu adalah create a giant divine quarter staff that deals damage equal to sekian persen dari user attacknya berarti bakal kayak ngasih damage tambahan ya serangan tambahan bintang 2 nya bisa ningkatin light damage sekian persen kemudian bintang 3 nya heavenly order strike can now be charged up to 5 stage and mana power concentration can be stuck more times oke berarti disini stacknya di lebih banyakin ya kemudian yang dibawahnya adalah ketika sedang charging heavenly order strike bisa mendapatkan shield dari berdasarkan defense dari user ya kemudian kalau misalkan kita diserang ketika lagi charging dan si usernya ini mempunyai cukup mana power concentration effect itu bakal otomatis langsung diaktifkan ya guys ya bintang 4 nya nurunin cooldown dari ultimate nya bintang 5 apa nih when the user reach enough stack of mana power concentration damage dari divine quarter staff drop meningkat sekian persen kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah additional improvement disini progression improvement ya story chapter clear rewards ditingkatin jadi awalnya 2 jadi 5 nah kita kan disini kan player-player lama kan udah pada clear nih kan dapetnya cuma 2 tiket 2 tiket ya apakah nanti sisa-sisa 3 tiket 3 tiketnya ini bakal dikasih ke email ini kalau misalkan gak dikasih sih kacau sih ya kita kan hitungannya udah clear ya cuy minimal dikasih bansos lah 3 tiket 3 tiketnya itu dikasih ke email ya kan kemudian apa nih retroactive payment will be sent to players adding additional milestone reward based on trophies obtained in story mode oh ya ini ada milestone juga ya yang dimana bisa jadi penyemangat untuk kita kaum-kaum males yang menyelesaikan story ya jadi rewardnya lumayan sih ingat gue ya untuk POD diturunin cukup kelarin 1 kali per minggu ah maksudnya gimana nih guys jadi POD cukup 1 kali doang kah dalam seminggu guys jadi gak sehari 2 kali lagi atau gimana nih cuy kemudian apa nih oh tapi bisa di rechallenge guys mungkin untuk nyari damage tertingginya ya tapi untuk clearnya cukup 1 kali per minggu doang guys wah enak sih untuk gue yang males-males begini enak nih guys ya gatesnya juga diturunin nice dari 15 menjadi 10 tapi rewardnya ditingkatin guys jadi sama aja sebenernya ya dan oke jadi mungkin video sampai sini kalau kalian suka sama video gue silahkan like kalau gak suka silahkan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah